Jumpa lagi, selamat sore, pagi dan siang Usaha sore ini Ya, kita lihat apakah usaha sore ini Tulisannya memang kunyit asam Tetapi yang kita buat adalah Yang kita buat adalah Beras kencur Ini cuma untuk labelnya seperti ini Ini jadinya Ini tutupnya beras kencur Beda dengan labelnya tadi kan Tapi inilah contohnya Cara pembuatannya gampang sekali Yang beras kita rendam Bisa kita rendam beberapa saat Atau kalau mau cepat Di rendam dengan air panas Kemudian kita masukin Beras kencur Apa namanya kencurnya Kita potong-potong, kita bercuci Kita masukkan kunir Kemudian jahe Boleh kasih jahe Kemudian Beras yang kita rendam tadi Kita angkat Kemudian dicampur dengan kencur Kunyit dan jahe Baru kita blender Di blender Oke Setelah di blender Kemudian kita saring Jadilah seperti ini Jangan lupa Airnya pakai air galon Yang mahal Aqua ya Aqua atau apa Pokoknya air matang Blender Kemudian kita saring Jangan lupa kita tambahkan Gula merah secukupnya Dan jeruk nipis Jeruk nipis Ini apa ya Dan garam Nah ini jeruk nipis Ini namanya jeruk nipis Jangan sampai tidak tahu Setelah itu kita masukkan ke dalam botol Seperti ini Jadi airnya gak perlu pakai Dimasak lagi ya Gak perlu direbus lagi Kalau sudah pakai air busan Ini jadinya Siap dipasarkan Murah kan? Praktis Mudah dan murah Selamat mencoba Tidak perlu mahal-mahal Oke Ini bisa dijual seharga dengan Rp17.000 Ataupun Rp10.000 Tergantung Dari masing-masing anggota Untuk menjualnya Labelnya bisa seperti ini Bisa tergantung sasarannya Kalau anak-anak Boleh kita gambar Gambar karakter seperti ini Selamat mencoba Jamuku Merknya ini jamuku Ya Merknya jamuku Atau boleh Jamuni Bojamu Boleh Apa aja Selamat mencoba Tuh kan gak tengah Tuh Order langsung Baru dibikin langsung Keren Makasih pak Masuk vlog pak Oh iya Tuh Baru dibikin langsung Ada yang beli Tuh Oke Makasih pak Baru dibikin gimana pak Tuh Baru berduk sini Tuh Bye 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 Bernard selamat menikmati